Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sana Skyros dalam program Berita Teri Berata 12 Berita hari ini Polda Bangka Blitung kirimkan 8 orang untuk ikuti seleksi AKPOL tingkat pusat 6 orang calon taruna dan 2 orang calon taruni AKPOL PANDA Polda Kepulauan Bangka Blitung Dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah Sidang kelulusan akhir dilaksanakan di Ruang Rupa Tama Polda Kepulauan Bangka Blitung Senin 3 Juni 2023 Sidang dipimpin oleh Wakapolda Kepulauan Bangka Blitung Brigjen Poldok Terhandas Sugeng Superijianto SA Yang dihadiri oleh sejumlah pejabat utama selaku Katim dalam seleksi AKPOL 2023 Dalam sidang ini, Wakapolda menyampaikan jumlah kuota kirim untuk seleksi tingkat pusat yang ditentukan oleh Mabesbori sejumlah 8 orang Kuota kirim ini, lanjut Wakapolda, mengalami kenaikan setelah sebelumnya pada penderimaan AKPOL pada tahun 2022 sebanyak 6 orang Sehubungan dengan rujukan di atas, dibetulkan bahwa kuota kirim untuk tingkat pusat penerimaan Taruna atau Taruni Akademi Kepolisian tahun anggaran 2023 Kuota reguler sebanyak 8 orang Sementara itu, Karo SDM Polda Kepulauan Bangka Blitung Kombespol Pilemon Ginting Berharap kepada para perserta yang akan mengikuti seleksi di tingkat pusat untuk mempersiapkan diri dengan baik Mengingat persaingan nantinya terbilang ketat, karena akan bersaing dengan para perserta terbaik dari perwakilan seluruh Polda Besyukur masih ada beberapa hal yang harus dilewati mempersiapkan diri Perdoa nantinya untuk nantinya mengikuti seleksi tingkat panitia pusat Penderimaan jalur AKPOL memang menjadi primadona Kesempatan untuk melanjutkan tahapan keseleksi tingkat pusat sangat disyukuri, baik dari perserta maupun orang tua Dari Bangka Blitung, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!